Pemirsa sejumlah daerah di Indonesia saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Daerah mana saja yang berpotensi mengalami hujan? Kita akan ikuti laporan Shirley Pertias dari kantor BMK Giyokyakar, Jakarta. Memang Jakarta sempat mengalami musim kemarauan yang cukup panjang. Namun beberapa waktu ini Jakarta sudah mulai diturunkan hujan. Lalu potensi hujan di Jakarta apakah akan setinggi seperti tahun kemarin untuk seperti ini? Dan kita juga akan menginformasikan untuk potensi hujan di seluruh Indonesia. Nah saat ini saya sudah bersama Bapak Fahri selaku Kepala Bidang Meteorologi Publik. Selamat pagi Pak. Ya selamat pagi Mbak. Oke Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak untuk potensi hujan khususnya di Jakarta terlebih dahulu? Untuk potensi hujan di Jakarta sendiri beberapa waktu ini dan ke depannya nanti akan seperti apa? Apakah potensi hujan juga akan lebih tinggi dibandingkan potensi hujan tahun sebelumnya? Iya, untuk Jabodetabek memang saat ini kita sudah mulai masuk musim hujan ya Mbak ya. Nah dari analisis kami awal musim hujan Jabodetabek antara pertengahan Oktober hingga awal November ini. Nah mengenai intensitasnya memang masih fluktuatif. Contoh dalam tiga hari ke depan ini potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang bisa terjadi. Terutama di siang hingga sore hari. Nah kemudian menjelang bulan Januari itu kita perkirakan di bulan Januari adalah puncak musim hujan untuk Jabodetabek. Nah ini yang perlu kita waspadai hujan dengan intensitas lebat di bulan Januari. Nah untuk beberapa waktu ini juga wilayah Jabodetabek juga sempat mengalami hujan angin atau hujan badai. Nah untuk ke depannya nanti titik mana saja Pak akan mengalami hujan badai seperti itu? Ya hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang memang ini tipikal kondisi pada saat peralihan dari mulai musim kemarau ke musim penghujan. Ini di Jabodetabek memang potensinya masih ada terutama di selatan ya seperti di Depok, Bogor itu ya masih berpotensi terjadi seperti itu. Namun demikian nanti ketika kita mulai memasuki puncak musim hujan hal itu akan semakin berkurang. Namun intensitas hujannya itu semakin tinggi. Kalau untuk bulan Desember ke depan gimana Pak? Ya untuk Desember memang kita lihat pada umumnya sifat hujan di Indonesia normal ya. Dengan beberapa yang di atas normal terutama di Sumatera. Demikian informasi mengenai perkiraan cuaca untuk di sejumlah titik di Indonesia yang dapat disampaikan bersama dengan Bapak Fahri sendiri. Dari Jakarta, Sherly Pertias, Hilman, MNC Media melaporkan.